Sudah mau kuliah? Jangan sedih, SNMPTN tidak lulus, masih ada SBMPTN. Bapak yakin, kamu pasti bisa masuk kampus impianmu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian terkecil dari sebuah harapan dan mimpi yang besar. Maka, kita akan melihat bahwa di sekeliling kita juga ada semangat dan dukungan. Bapak punya cerita. Dulu, ayah nggak pernah bolehin Bapak nonton TV malam-malam. Urusannya belajar, belajar, demi untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ingat, Selina, belajar 8 jam sehari demi meraih impian kamu. Untuk belajar, kata Bapak, semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Tuh, dulu zaman Bapak, mana ada belajar bisa di HP. HP-nya aja belum ada, kalau sekarang semuanya sudah gampang kan? Selina, nanti kalau kamu sudah selesai, kamu langsung pulang ya. Karena nanti Bapak mau ambil hasil check-up dulu di rumah sakit. Bapak, kenapa? Hari itu aku hampa. Aku harus menerima kenyataan pahit penyakit ganas Bapak. Bapak memang orang yang kuat. Tapi apa rasanya jika harus melihat Bapak menderita menahan sakit? Kamu belajar saja, Bapak bisa makan sendiri kau. Kata Bapak, kita tidak boleh menyerah untuk terus berusaha dengan berdoa. Karena kehidupan ini tidak pernah menyerah untuk terus mengajari kita. Hari ini aku harus berangkat untuk tes SBMPTN sendiri. Karena Bapak pergi meninggalkanku terlalu cepat. Kata Bapak, Sudah mau kuliah? Jangan sedih. Bapak yakin, kamu pasti bisa masuk kampus impianmu. Aku persembahkan pengumuman lulis SBMPTN ini untuk Bapakku. Aku tahu beliau bangga dan tersenyum melihat aku. .